Baik, bertemu lagi dengan Ibu Tri Kita akan belajar biologi tentang materi bab yang keempat Yaitu virus Baik, untuk tujuan pembelajaran kita Di sini, setelah nanti kalian mempelajari tentang virus Kalian diharapkan dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari virus Membedakan struktur virus dengan makhluk lainnya Menjelaskan cara replikasi virus Mengidentifikasi virus yang berbahaya dan merugikan Menjelaskan peranan virus Baik yang menguntungkan maupun yang merugikan Dan mengkomunikasikan cara menghindari diri dari bahaya virus Contohnya seperti coronavirus yang sekarang marak Baik Untuk materi ini Tentang virus Nah, seharusnya kalian sudah familiar Karena kita sekarang belajar jarak jauh Disebabkan karena padanya pandemi Coronavirus ya COVID-19 Nah, virus ini Menginfeksi banyak orang Melalui transmisi Baik itu droplet Maupun Apa namanya Melalui benda-benda yang ada di sekitar kita Nah, untuk memahami Sebenarnya virus itu seperti apa Bagaimana cara berkembang pihaknya Kita akan mempelajari tentang virus Silahkan kalian memperhatikan ini Nah, awalnya Virus itu ditemukan Jauh sekali ya Maksudnya Lama Ditemukan oleh tiga ilmuwan Ini ilmuwan ini Sebenarnya penelitiannya itu saling berhubungan Ya, ini saling berhubungan Baik Pada tahun 1800 1883 1883 Mayer Itu menemukan Virus Dari penyakit yang Ada pada tanaman tembakau Jadi tembakau itu Ada bercak-bercak Warna kuning Nah, kemudian tembakau nya lama-lama mati Nah, dari situ Mayer melakukan percobaan Melihat Tanaman tembakau Kemudian mengisolasi Getah tanaman tembakau Kemudian menyemprotkan ke Tanaman tembakau yang Sehat Ternyata tanaman tembakau yang sehat Itu Menjadi sakit Atau ikut terinfeksi Nah, kemudian pada tahun 1892 Ini ilmuwan Rusia Dmitry Ivanovsky Itu melakukan percobaan Sebenarnya Ini Dmitry itu Melanjutkan percobaannya Mayer Dia melanjutkan percobaannya Mayer Sama-sama Mengambil Getah dari tanaman Tembakau Kemudian Apa namanya Tanaman tembakau ini Diambil Bagian getahnya Kemudian disaring Dioleskan ekstraknya Pada Tanaman yang sehat Nah, ternyata tanaman yang sehat ini Terinfeksi menjadi sakit Nah, hasil pengamatannya menunjukkan bahwa Ekstrak Itu ekstrak dari tembakau yang terkena Penyakit itu bisa menyebabkan penyakit pada tanaman yang sehat Nah, kemudian Dmitry menyimpulkan bahwa Penyakit Mosaik pada tembakau Itu disebabkan oleh bakteri patogen Ya, ini Bakteri patogen Ini belum mengarah ke virus Penelitiannya Oleh Dmitry Nah, kemudian Selanjutnya Pada tahun 1897 Ini ada Martinus Willem Martinus Willem Ilmuwan dari Belanda Itu juga melakukan percobaan Ini berdasarkan penemuannya Dmitry Nah, percobaan ini Hampir sama Mengoleskan getah daun tembakau Nah, yang Tadi ya terkena penyakit Nah, dia Mengambil getahnya Kemudian Menyaring dengan saringan Porcelain Saringan porcelain ini seharusnya Kan biasa digunakan untuk menyaring bakteri Kalau untuk menyaring bakteri Bakterinya itu akan Apa namanya Tidak lolos Ya, tetapi di sini Ternyata menggunakan saliringan porcelain pun Yang menyebabkan tembakau itu sakit Daun tembakau itu menjadi bercak-bercak kuning Ini masih tetap bisa Menginfeksi Ya, ternyata ketika disaring Hasil saringannya dioleskan pada tanaman tembakau yang segar Nah, daun yang segar ini Ikut mengalami bercak-bercak kuning Kemudian ini Disaring kembali ya Diambil getahnya Disaring kembali Kemudian di Berikan ke tanaman berikutnya Tanaman selanjutnya Ini tetap ada bercak-bercaknya Kemudian ke tanaman selanjutnya lagi Nah, tetap ada bercak-bercaknya Nah, ternyata Disini Kesimpulannya adalah Ada bakteri patogen yang kecil Nah Ini Martinus Willem mengatakan Bakteri patogennya itu kecil sekali Sehingga lolos dari saringan bakteri Nah, kemudian Pada tahun 1935 Ada Wendel Meredith Nah, ini Wendel Meredith Stanley Itu berhasil Mengkristalkan Penyebab penyakit Bercak-bercak tadi ya Bercak-bercak pada tanaman tembakau Nah, ternyata ini Berbeda dengan bakteri Oh, tidak sama dengan bakteri Nah, kemudian Ini disebut sebagai Tobacco Mosaic Virus Ini oleh Wendel Meredith Nah, kemudian Wendel Meredith itu Apa namanya ya Memberikan gambaran tentang Tobacco Mosaic Virus Ini gambarannya seperti ini ya Ternyata dia Apa namanya Materinya sangat kecil Sekali Sifatnya patogen Lebih kecil dari bakteri Bisa dikristalkan Nah, ini Sejarah penemuan dari virus Ini Gambaran tadi ya Percobaan-percobaannya Mulai dari Meyer Sampai Dimitri Ini gambaran percobaannya Seperti ini ya Jadi daun yang sehat Diambil getahnya Disaring Disemprotkan Dioleskan Nah, ternyata Daun yang dioleskan Atau disemprotkan Itu menjadi terinfeksi Ini gambarannya seperti ini Nah, sekarang kita masuk ke Subab selanjutnya Yaitu tentang ukuran Dan juga struktur dari virus Nah, ukuran virus Itu sangat kecil Ya, milimikron Ini bersekisar antara 20-300 milimikron Memiliki asam nukleat Berupa hanya DNA saja Atau RNA saja Ini yang menyebabkan Virus itu selamanya disebut Sebagai parasit 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 Obligat Ya Karena apa? Karena tidak bisa hidup Kalau tidak ada Tidak berada di inang Kemudian Aseluler Bukan berbentuk sel Ya Kalau kalian pernah mengenal Ada sel bakteri Ya Ada sel tumbuhan Ini kan ada organel-organelnya Ada membranya Nah, kalau pada virus Itu tidak ada Ya, maka disebut Aseluler Kemudian yang keempat Berupa kristal atau Hablur Ini bisa dikristalkan Kalau tidak berada Pada sel inang Kan mati Bisa mengkristal Bentuknya beragam Ya Ada oval, silinder, polihedral, kompleks Dan seterusnya Nah, kemudian Asam nukleatnya Itu diselubungi oleh Kapsit Nah, kapsit ini Isinya adalah Protein Jadi ada selubungnya Yaitu selubung Protein Nah, karena Virus itu hanya punya DNA saja Atau RNA saja Maka tidak bisa membuat Protein ini Kalau tidak Menginfeksi Pada sel hidup Baik Ini gambaran Untuk Ukuran Dan struktur Dari virus Ya Tadi kan ukurannya 20-300 Milimikron Nah, sekarang Ini gambaran Struktur dari virus Ya Meskipun tidak semua virus Itu bentuknya seperti ini Nah, kalau Kamu perhatikan Di sini Ini adalah Bagian kepala Kemudian Di sini Ini Bagian leher Nah, kemudian Dari sini Sampai bawah Itu bagian Ekor Nah, ini Kalau diperhatikan Ini Ini adalah Kapsit Selubung protein Ya Yang bentuknya seperti ini Ini kapsitnya Ini berupa protein Atau selubung protein Kemudian Di dalam kapsit Di sini Di dalam sini Ini ada materi genetik Ya DNA Atau RNA Tuh Kemudian Ini bagian leher Ya Ini tadi ada Asam nukleat Asam nukleatnya itu Bisa DNA Atau RNA Ya Atau RNA Kemudian ini bagian leher Nah, ini ada selubung Ekornya Di sini Ini selubungnya Selubung ekor Kemudian Ini di dalam Sini Ini ada jarum penyuntiknya Ya Ini tidak kelihatan Nanti kalau menginfeksi bakteri Jarum penusuknya Itu akan digunakan untuk menusuk Kemudian ini adalah Serabut Ekornya Nah Ini gambaran dari struktur Virus Nah, kalau ini adalah Virus Yang menginfeksi bakteri Ya Atau disebut sebagai Bakteriofab Nah Ini gambaran dari Virus Yang lainnya Nih Kamu bisa perhatikan Di sini Ini Bentuk yang lain dari virus Ya Ini virus RNA Ini adalah Berarti ini Asam nukleatnya Kemudian Di sini Adalah Selubung proteinnya Ini ya Selubung proteinnya Ini ya Kapsitnya Selubung protein Nah Ini juga protein isinya Nah Kemudian Ini ada Glicoprotein Ini juga protein Sama Ya Ini pembungkusnya itu Protein Nah Ini untuk Ukuran dan struktur Dari virus Oke Selanjutnya adalah Cara hidup Dari virus Nah Tadi sudah dijelaskan ya Karena virus itu Hanya memiliki DNA saja Atau RNA saja Maka virus itu Sudah dipastikan Sebagai Parasit Obligat Ya Nih Ya Parasit di dalam sel Obligat Jadi dia Pasti Nebeng Pada sel hidup Dari Organisme Tertentu Bisa Bakteri Bisa Hewan Bisa Tumbuhan Bisa Manusia Bila sel hidup Yang ditumpangi Mati Maka virus itu Akan mati Ya Maka virus Itu Hanya bisa Berkembang Biar pada sel hidup Contohnya Kalau ada Tikus mati Nah Tikus mati Sudah beberapa hari Virus tidak bisa berkembang Karena selnya mati Tapi Kalau pada telur Telur itu kan Selnya hidup Virus akan bisa hidup Gitu ya Nah Misalnya contoh Kalau kasus COVID-19 Ya Kenapa kok Jenasa COVID-19 Itu Apa namanya Tidak boleh didekati Ya Harus ditutup Padahal Kalau virus Kalau Selnya mati Virusnya mati Benar ya Tapi Virus itu Masih ada di situ Ya Karena Hanya tidak bisa berkembang Ya Sampai beberapa jam Beberapa hari Masih bisa Bertahan Nah Karena virus-virus tertentu Bisa bertahan Seperti itu Ya Memang tidak bisa Berkembang biak Tetapi masih bisa Bertahan hidup Nah Virus Menginfeksi inang Nah Kalau pada manusia Itu Sebagian besar Menyebabkan Penyakit Contohnya Yang sekarang Marak adalah Corona Virus Atau biasa disebut Sebagai COVID-19 Yang menyerang Saluran Pernafasan Ya Paru-paru Nah Karena ini Masih saudara Dengan Virus SARS Dan juga Virus MERS Ya Yang dulu Tahun 2002 2003 Ini SARS Itu Marak Ya Kemudian Kalau MERS Itu Kalau tidak salah 2012 Ya Ini Marak Nah ini Masih Satu Keluarga Dengan COVID-19 Ini Semuanya Itu Menyerang Saluran Pernafasan Dan Semuanya Adalah Virus RNA Nah Virus RNA Itu Biasanya Menginfeksi Hewan Tetapi Karena Adanya Mutasi Virus RNA Itu Bisa Menginfeksi Manusia Kemudian Contoh selanjutnya Misalnya HIV Dia bisa Menyerang Sistem Kekebalan Tubuh Hepatitis Virus Hepatitis Menyerang Hati Nah Dari Sekian Ini Cara Hidupnya Itu Bermacam Macam Dia Apa Namanya Memasuk Kedalam Inang Caranya Juga Bermacam Macam Ada Yang Misalnya Kalau COVID-19 Itu Cara Infeksinya Transmisinya Itu Dari Droplet Misalnya Ada Yang Bersin Kemudian Droplet Terhirup Nah Dia Bisa Masuk Terbawa Droplet Kemudian Kalau HHIV Misalnya Dari Cairan Vagina Atau Cairan Sperma Kemudian Apa Namanya Jarum Suntik Karena Jarum Suntik Biasanya Menembus Jaringan Tubuh Darah Nah Ini Air Susu Asi Itu Bisa Itu Ya Nah Macam Macam Cara Hidupnya Nah Masih Berhubungan Dengan Cara Hidup Kita Lihat Untuk Reproduksi Dari Virus Tadi Ini Sudah Berkali-kali Tekankan Ya Karena Hanya Memiliki DNA Atau RNA Saja Nah Ini Tidak Bisa Melakukan Sintesis Protein Maka Tidak Bisa Metabolisme Kalau Tidak Bisa Metabolisme Maka Virus Mati Karena Virus Itu Seperti Yang Tadi Sudah Dijelaskan Dia Diselubungi Oleh Selubung Protein Yang Disebut Sebagai Capsid Nah Untuk Membentuk Protein Itu Perlu Sintesis Protein Sintesis Protein Itu Perlu Arsitek Arsiteknya Itu DNA Nah Pelakunya RNA Kalau Hanya Punya Salah Satu Tidak Bisa Maka Harus Nebeng Ke Makruk Hidup Yang Lain Nah Ini Sudah Ibu Ulang Berkali-kali Nah Virus Berkembang Biak Dengan Cara Replikasi Memperbanyak Dua Macam Ada Litik Dan Ada Lisogenik Meskipun Keduanya Sebenarnya Satu Kesatuan Nah Kita Lihat Bagaimana Virus Itu Bisa Menginfeksi Contohnya Ini Adalah Virus T4 Bakteriofag Ini Bisa Masuk Kedalam Bakteri Caranya Bagaimana Yang Pertama Adalah Absorpsi Absorpsi Serat Ekor Ini Tadi Serat Serat Ekornya Itu Akan Menempel Pada Bakteri Pada Membran Pada Bakteri Kemudian Ada Penetrasi Atau Injeksi Injeksi Itu dari Jarumnya Tadi Jarumnya Memasukkan Apa Nah Memasukkan Materi Genetiknya Kesini Kedalam Bakterinya Kemudian Ada Sintesis Sintesis Itu Pembentukan Pembentukan Apa Pembentukan Protein 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 Ini Nanti Dipakai Untuk Membentuk Komponen Komponen Virus Kemudian Perakitan Komponen Komponen Virus Yang Sudah Jadi Dirakit Dibentuk Kalau Ini Bakteriofag Perakitannya Seperti Ini Bagian Bagian Dirakit Jadi Bakteriofag Nah Setelah Perakitan Semua Selesai Selnya Sudah Tidak Digunakan Lagi Oleh Virus Maka Virus Akan Melisiskan Melitikan Memecah Selnya Nah Virusnya Melepaskan Diri Nah Ini ya Ini virus Jahat Sekali ya Setelah Memanfaatkan Merusak Selnya Nah Nah Untuk Lebih Jelasnya Ini ada Daur Lisis Lisis Yang Tadi Dijelaskan Ini Daur Lisogenik Nah Perbedaan Antara Daur Lisis Atau Lidik Dan Lisogenik Itu Karena Ini kan Sebenarnya Apa ya Satu Tahapan Hanya Kalau Lisis Itu Sudah Apa ya Namanya Menyebabkan Penyakit Karena Sel-selnya Dirusak Kalau Lisis 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 Ini Baru Tahapan Apa Namanya Penyatuan Antara DNA Atau RNA Dari Virus Nah Ke DNA Atau RNA Dari Bakterinya Jadi Ini Penyatuan Materi Genetik Sebenarnya Untuk Lisisogenik Nah Kalau Nanti Sudah Selesai Baru Siklusnya Masuk Ke Siklus Lidik Jadi Dari Ini Tadi Pelekatan Absorpsi Kemudian Injeksi Nah Bagian Injeksi Ini Setelah Injeksi Tahap Masuk Ke Lisisogenik Mengolah Dulu Itu Apa Namanya Materi Genetik Dimasukkan Disambungkan Supaya Fusi Atau Bergabung Dengan Materi Genetik Dari Inangnya Kalau disini Berarti Bakteri Nah Kalau sudah Nah Nanti Tahapannya Yaitu Tahapan Selanjutnya Oh Sudah Ada Komponen Komponen Sudah Bisa Dibentuk Protein Karena Sudah Ketemu Kalau DNA Berarti Ketemu RNA Dari Bakterinya Kemudian Nanti Komponen Komponen Dirakit Kalau Sudah Dirakit Nah Baru Nanti Dilisiskan Maka Antara Daur Lisis Dan Lisogenik Itu Berhubungan Kalau Pada Fase Lisogenik Sebenarnya Virus Itu Tidak Menyebabkan Penyakit Nah Menyebabkan Penyakit Ketika Sudah Masuk Ke Lisis Karena Ketika Dia Keluar Dari Sel Maka Akan Menyebabkan Penyakit Itu Ini Untuk Reproduksi Dari Virus Nah Sekarang Kita Masuk Ke Peranan Virus Menguntungkan Bisa Membuat Antitoksin Ya Membuat Antitoksin Memanfaatkan Daya Dari Apa Namanya Pembelahan Virus Dan Sel Inang Kemudian Pembuatan Vaksin Protein Pengobatan Secara Biologis Misalnya Membunuh Bakteri Jamur Protosoa Pemberantasan Serangga Hama Membuat Perangkat Elektronik Nah Untuk Ini Ibu Minta Kalian Untuk Mencari Informasinya Membuat Antitoksin Gimana Caranya Virus Membuat Antitoksin Membuat Vaksin Gimana Caranya Dan Seterusnya Silahkan Kalian Mencari Caranya Ini Nanti Dituliskan Di Buku Tulis Kalian Masing-masing Bagaimana Caranya Pertemuan Selanjutnya Nanti Kita Akan Bahas Ini Silahkan Dicari Caranya Kemudian Peranan Virus Yang Merugikan Tadi Menguntungkan Sekarang Merugikan Nah Yang Sedang Ngetrend Adalah Apa Namanya COVID-19 COVID-19 Ini Namanya Adalah SARS-CoV-2 Singkatan Singkatan Dari Schaefer Akut Respiratory Sindrom Virus Corona Kedua Dia Adalah Virus RNA Besarannya Segini Virusnya Nah Proteinnya Itu berupa Glicoprotein Berarti Kapsulnya Berupa Glicoprotein Nah Ini Sangat Merugikan Yang Sekarang Membuat Kita Harus Belajar Di Rumah Bekerja Di Rumah Nah Ini Ibu Memberikan Sedikit Gambaran Antara Novel Coronavirus Atau COVID-19 SARS Dan MERS Ini Tahunnya Itu Bermacam Macam Ini Masih Satu Keluarga Keluarga Coronavirus Nah Semuanya Menginfeksi Saluran Per Nafasan Tetapi Daya Bukan Daya Infeksi Apa ya Tingkat Kematiannya Berbeda Beda Kalau MERS Itu Tingkat Kematiannya 37% SARS 10% Kalau Apa Namanya Corona Itu Jauh Di bawah SARS Dan MERS Nah Justru Karena Tingkat Kematiannya Itu Rendah Maka COVID-19 Itu Bisa Menyebar Kemana Mana Kalau Tingkat Kematiannya Tinggi Berarti Ketika Terinfeksi Mati Maka Untuk Menularkan Ke Yang Lainnya Itu Menjadi Rendah Kalau Tingkat Kematiannya Tinggi Justru Tingkat Penyebarannya Itu Sedikit Kalau Tingkat Kematiannya Itu Kecil Maka Penyebarannya Itu Akan Tinggi Nah Ini Gambaran Untuk Coronavirus Yang Apa Namanya Menginfeksi Nah Masih Virus Yang Merugikan Misalnya Demam Berdarah Itu Kan Karena Virus Dengue Kemudian Virus Dengue Atau Namanya Togo Virus Kemudian Parotitis Gondongan Paramixovirus Jenis A Meningitis Radang Selabut Otak Kemudian Rubella Herpes Kanker Misalnya HPV Human Papilloma Virus Kemudian HIV Ebola Ada Flu Burung Harusnya Ini pada Unggas Tetapi Masuk Ke Manusia SARS Yang Sekarang Ini Apa Namanya Menginfeksi COVID-19 Cacar Polio Influenza Hepatitis Ini Jenis-jenisnya Dan seterusnya Ini adalah Jenis-jenis Dari Virus Yang Bisa Menginfeksi Manusia Kemudian Ini Vaksin Virus Vaksin Yang Sudah Ditemukan Yang Bisa Digunakan Untuk Mengatasi Infeksi Virus Misalnya Polio Polio Itu Sumber Vaksinnya Dari Jaringan Ginjal Monyet Sel Diploid Manusia Nah Ini adalah Virus Yang Dilemahkan Dimasukkan Melalui Oral Atau Juga Bisa Injeksi Tapi Biasanya Lebih Banyak Oral Nah Polio Ini Ini Kan Bisa Menyebabkan Gangguan Pada Ini Apa Namanya Otot Saraf Sehingga Nanti Ototnya Lemah Nah Ini Digunakan Virus Polio Yang Dilemahkan Sehingga Nanti Mengaktifkan Kekebalan Tubuh Sehingga Nanti Kalau ada Virus Polio Masuk Tubuh Sudah Mengenali Jadi Nanti Tubuh Dengan Sendirinya Akan Membentuk Antibody Sudah Siap Ketika Ada Virus Polio Yang Masuk Begitu Cara Kerja Dari Vaksin Nah Ini Contoh Contoh Vaksin Ada Disini Kalian Bisa Pelajari Bisa Mencari Informasi Lebih Dari Buku Atau Juga Dari Sumber Internet Nah Terima Kasih Karena Sudah Mendengarkan Video Untuk Pembelajaran Virus Semoga Membantu Belajar Kalian Jangan Lupa Silahkan Tetap Membaca Buku Kalian Masing-masing Nah Ini Tugas Untuk Kalian Kalau Tadi Ada Pertanyaan Nah Sekarang Ini Tugas 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 Kalian Diminta Untuk Membuat Video Edukasi Tentang Virus Corona Yang Meli Informasinya Harus Meliputi Ada Nama Virus Golong Apakah Dia Virus DNA atau RNA Menginfeksi Siapa Saja Yang Bisa Terkena Usia Rentan Itu Usia Berapa Cara Infeksi Transmisinya Seperti Apa Misalnya Melalui Droplet Atau Melalui Udara Dan Seterusnya Bagaimana Cara Pencegah Nah Ini Video Ini Kamu Bisa Menggunakan Misalnya Suara Kamu Menuliskan Kemudian Ada Suara Seperti Yang Ibu Lakukan Seperti Ini Atau Kamu Bisa Langsung Bicara Divideokan Atau Kamu Bisa Keduanya Ada Video Ada Tulisan Seperti Video Video Ibu Sebelumnya Terserah Bentuknya Seperti Apa Tetapi Harus Dalam Bentuk Video Durasinya 59 detik Nanti Di Upload Di IG Kelas Maka Nanti Ketua Kelas Silahkan Membuat IG Kelas Jadi Nanti Instagram Kelas Punya Kalian Bisa Upload Di IG Kelas Kalian Nah Nanti Linknya Diberikan Ke Ibu Gitu Ya Ini Untuk Materi Virus Terima Kasih Karena Sudah Mendengarkan Penjelasan Ibu Semoga Membantu Sampai Jumpa Bye